halo assalamualaikum teman-teman dimanapun berada ketemu lagi dengan mamah jian biasa mamah jian yang sukanya ngeflong ya ngeflong apa aja ya nah kali ini mamah jian mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang kok katanya ada tanggal tua dan tanggal muda memangnya kok ada tanggal tua dan tanggal muda itu semua kan majikan yang nanggung jadi ngapain kita harus ribut gitu gini teman-teman oh iya sebelum aku ngomong dulu kebetulan aku habis dari pasar nih barusan karena ada si cecek kesini ya mau tau aja apa saja yang aku belanja ya dan aku beli gini teman-teman aku mau menjelaskan dulu ya atau menjelaskan dulu atau pilih sayuran dulu oh oke lah sayuran dulu ya biar biar apa namanya biar jelas ya kayak gitu ya nah kali ini aku barusan itu beli sayuran dikarenakan ini kan hari Sabtu ya kebetulan hari Sabtu dan kalau hari Sabtu itu anak nenek ataupun cucu nenek itu pada kesini jadi aku ada kesempatan untuk ke pasar memang sih hari-hari biasa juga aku boleh ke pasar minta izin sama nenek aku mau ke pasar boleh aja tapi ya tapi ya karena nenek orang nama juga orang tua kan kalau aku walaupun pergi lima menit dia bilang sama anaknya pas kesini si Ami kemarin pergi katanya 2 jam 3 jam katanya ngobrol-ngobrol sama temennya katanya gitu kata nenek jadi aku menghindari semua itu lebih baik anaknya kesini aku pergi ke pasar jadi terbuka kan kita harus mencari aman dan kita harus pintar-pintar mengambil hati nenek oke apa aja sih hari ini yang aku beli oh iya teman-teman kemarin aku juga bilang bahwa aku tuh ini tanggal tua ini tanggal muda aku bilang nggak ada uang bukan nggak ada uang my boss is very good jadi aku majikan aku ngasih uang kepada aku itu satu bulan 3000 dan ngasihnya itu pas gajian sedangkan gajian aku tanggal 28 ya kan jadi tanggal 28 nanti nah kayak gitu jadi kan tahu sendiri lah ibu-ibu kita udah dikasih uang makan cukup 3.000 per bulan itu udah cukup udah sangat-sangat cukup aku bersyukur Alhamdulillah to my boss oke nah karena aku kan namanya juga dikasih uang-uang case kita itu khususnya buat beli makanan pokoknya aja aku nyamalah beli yang lain ya tentu saja hari tua hari muda ya kan nah hari tadi kemarin anaknya kesini ngelihat kulkas katanya Ami kok di kulkas kamu nggak ada apa-apa emang kamu belum beli sayuran iya memang belum kamu nggak ada uangnya iya kok tahu dia mereka kan tahu kalau aku tuh lagi bangun rumah jadi itu mereka tuh tahu si cece dan menantu nenek itu pada tahu jadi mereka ngasih uang sama aku 400 NT katanya sana kamu beli iya tahu aja sih cece padahal aku gajiannya tanggal 28 aku 4 hari lagi gajian loh nggak apa-apa sana beli katanya itulah kebaikan majikan oke terus apa aja sih yang aku beli buat dua minggu atau seminggu nih ini aja ya kamu tahu nggak kalau di Taiwan ada ikan murah nih ikan murah ini adalah ikan murah ya jadi ikan curut sih sebenarnya aku tadi udah udah dipotong-potong di sana nih teman-teman tahu nggak ikan kayak gini nah ini ini 100 MP ada 8 ya ada 8 tuh aku banyak banget tuh belinya tuh tuh temen-temen tahu nggak mana sih tuh tuh banyak banget tuh banyak banget kan nih nih ya kan nah kayak gitu ya jadi aku sudah beli ikan ya cukup lah untuk dua minggu dan cukup banget oke nah ini adalah ikan aku ya ikan ini 100 NT loh guys jadi aku seneng buat masak pindang dan aku beli juga ini apa namanya ini terong terong ini segini 80 NT eh apa ya iya 50 gitu murah banget guys terus aku beli apa lagi dan aku beli ini 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 enak dilalap ya dan ini kalian tahu nggak ini aku nggak tahu namanya ya guys jadi kalau tanya itu sayur apa aku nggak tahu nih ini enak banget kalau di Arab ada ini enak dilalap ya nah dua ini murah banget ini kayaknya 20 NT gitu terus ini ini salad bukan engkol ya ini salad murah banget ini sekarang engkol lagi pada murah dan ini adalah biasa makanan aku paling suka adalah buncit nggak usah dibuka ya temen-temen dan ini adalah tuh kayak gini nih enak ini dilalap nggak boleh dimasak dilalap aku suka nih 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 ini dilalap aku sangat suka ya banget suka tetap aku wortel paling harus ada aku suka sayuran kayak gitu nah ini dan ini adalah ikan ikan asin gitu itu pisan pindang yang udah dikeringkan jadi kayak ikan asin gitu nah seperti itu ya teman-teman belanjaan aku ya jadi kalau kalian ingin tahu aku tuh dikasih uang sama si cece itu kayak gitu kayak gitu aku kalau dikasih uang sama si cece itu jadi kenapa aku bilang ada bulan tua bulan eh tanggal tua tanggal muda gitu ya jadi gitu guys aku sama aneh sama majikan sama bosku ngasih uangnya itu satu bulan 3000 NT ya satu bulan 3000 NT dan ngasihnya pas aku gajihan namanya juga orang ibu-ibu aku tuh orang rempong aku ya aku sendiri rempong kalau dikasih uang itu nggak justru buat beli bahan pokok jadi aku harus beli beras terus terus beli ikan garam pokoknya semua jadi 3000 itu uang makan aku sendiri aku sendiri tanpa nenek jadi nenek juga ada uang makannya sendiri gitu Nenek satu bulan sama majikan aku dikasihnya eh sekitar 5000 kali ya 5000 dan aku 3000 nah kayak gitu jadi uang 3000 itu intinya aku beli satu bulan itu aku kebutuhan aku seperti beli cabai beli minyak beli garam beli sayuran beras apa itu adalah aku sendiri kan tempat masak aku juga sendiri dan Nenek sendiri tapi ya Nenek masaknya aku bantu Nenek gitu nah gitu kan teman-teman biar nggak nggak salah paham jadi gini kenapa aku selalu bilang pengiritan guys pengiritan guys karena setiap bulan 3000 itu untuk aku sangat cukup ya Alhamdulillah lah bersyukur ya walaupun di luar sana banyak teman-teman yang lebih dari ini tapi ini adalah versi aku aku mah bersyukur segitu juga tersyukur ya Allah ya Rabbi terima kasih kepada majikan kalau majikan aku melihat flong aku aku thank you for my boss is you for is for good you is for good you is good apa gitu yang ngomong bahasa Inggris ah pokok nanamah guys pokok deh ngomong bahasa Inggris teh maksud nanam teh ngomong thank you thank you-an ke si bos teh si bos teh meren nengalihnya flong abdi gitunya bisik itu soalnya nah my boss teh apalen kalau orang teh ngak flong cekurang teh bos ngetadu ananya gitu jadi thank you for my boss oh gitu ya oh gitu itunya teman-teman nah itulah ya guys kenapa aku selalu bilang hai guys pengiritan-pengiritan itulah aku jadi dalam hati aku gaji 1 bulan 17.000 lebih itu kadang aku bisa 1 bulan 700.000 tak kirimin karena lagi bangun rumah terus yang 800 nya kan kadang-kadang lebih 17.000 lebih kadang-kadang aku yang 800 itu ada aku agak bonus karena Kak 1 bulan itu aku udah jangka 3000 gas uang 3000 itu buat aku sendiri pribadi yang ibu-ibu rempong yang aku seorang ibu harus ngirit aku tuh sangat cukup beli beras itu satu bulan itu dua kali tiga kali kan kadang-kadang 300 oh nggak nyapa ya aku satu bulan cuman beli beras tiga kali berarti 300.000 beli garam kan enggak setiap bulan beli minyak juga enggak setiap bulan gitu kan ya aku beli minyaknya yang gede gas seperti itu jadi pahamkan teman-teman kenapa aku bulan tanggal tua gitu kenapa ya itu alasannya jadi majikan aku ngasih uang ke aku itu satu bulan 3000 jadi semua makanan isi perut adalah aku yang membelikan sendiri gitu kan ya jadi seperti ngontrak gitu tahu kan bagaimana ngontrak ya itu aku kalau ingin perabot yang aku butuhkan aku beli sendok aku beli sendiri kayak gitu karena ya Nenek itu aku nggak bilang kalau Nenek nggak baik tapi karena Nenek aku itu dipilang pikun nggak pikun kalau pikun itu banyak lupa tapi bukan pikun jadi bisa ke kayak anak kecil jadi lah muncuk orang Sunda mah aing-aingan itunya aing-aingan merenapal tak itu tak itu guys jadi kalau kalian yang suka dengan flong aku terima kasih aku bikin flong ini bukan hanya ingin cari sensasi-sensasian bukan aku niatnya ingin flong keseharian aku dan nanti bila aku sudah pulang ke Indonesia aku sudah enggak kerja lagi jadi TKW aku punya kenangan Oh ini aku loh waktu kerja di Taiwan aku sehari-harinya seperti ini muka ceria-ceria kayak gini aku kalau bikin flong ceria-ceria ketawa-ketawa kayak gini aku enggak cemerut gitu buat apa di belakang di belakang pekerjaan di belakang kamera aku tuh punya hati yang terpendam tapi masa aku harus kalian harus melihat wajahku yang cemerut udah aku monyong udah aku jelek cemerut deh bener tuh merenap tersep nah jadi aku mencoba untuk senyum-senyum di depan kamera padahal di belakang aku kalian enggak tahu tapi kalau temen Facebookku kalian pada tahu itu intinya mah aku tuh ingin banyak teman dan aku ngeflong sehari-hari aku tuh untuk nanti bila aku sudah enggak kerja lagi aku bisa melihat ini waktu umur aku 32 tahun aku lagi kerja senyuman masih ada kan enggak tahu kalau umur panjang apa pendeknya mungkin sekarang aku bisa dipanggil Reni tapi entah kalau udah ke tapi entah kalau besok ataupun minggu depan aku dipanggil almarhumah atau apa aku enggak tahu jadi kalau aku punya kenangan ya aku punya anak dan punya cucu Insyaallah nanti akhirnya dan aku dan mereka bisa melihat aku dengan jelas gitu ya teman-teman jadi tolong dipahamin aku bukan ingin cari sensasi bila aku ingin cari sensasi aku enggak mau di YouTube lebih baik aku di di Facebook aja di situ Oke teman-teman jadi paham kenapa aku bilang pengiritan pengiritan ganda tanggal tua itu seperti itu dan gajian aku tuh tanggal 28 nah kalian kalau ingin tahu aku habis gajian kalian komen di bawah nanti aku akan nge-review aku nge-flong bahwa ini gajian aku berapa yang aku kirim ya kalau ingin tahu kalian komen di bawah besok aku bikin vlognya kalau enggak enggak mau ya enggak usah kalau enggak mau enggak mau ngeliat ngapain ya udah enggak usah aku enggak bikin vlog ya makasih ya teman-teman ujah 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 yang udah paham dengan apa maksud dari video ini terima kasih buat teman-teman yang sudah berpikiran positif ambil yang memang ada benarnya buang yang jeleknya karena mama jad masih belajar nge-flong masih bala kepotan semua komen dari teman-teman aku bahagia ada saran baik aku bahagia Ya Allah Ya Rabbi terima kasih aku punya teman yang banyak dan yang baik oke nah seperti itu jadi jawaban tanggal tua tanggal muda karena itulah mama jad Oke aku tuh di depan kamera sangat sembringah nggak ada keluhan job ya